Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor bersama Budiro TV ini kembali ke lahan melon kali ini saya di lahan melon yang sudah berumur 55 hari dan ini waktunya untuk pengurangan daun bawah karena ini sudah memasuki masa panen dan daun-daunnya yang di bawah harus kita kurangi sehingga untuk memudahkan penyemprotan pada melon untuk mencegah serangan hama ulat dan tambah nutrisi walaupun ini sudah berumur 55 hari tapi tetap kita semprot tambah nutrisi agar net lebih rapat dan menambah melon tambah besar dan saya menggunakan nutrisi tambahan multimusi jadi ini tambahan kalsium dan nutrisi agar buah semakin rapat netnya dan agak keras jadi waktu kita petik buah tahan lama jadi multimusi 99 ini sangat bagus untuk merapatkan net dan buah menjadi keras tapi dalamnya tetap renyah karena ini banyak fungsinya yaitu mencegah spora jamur pada penyakit busuk buah dan sebagai sumber utama unsur hara atau kalsium jadi multimusi ini sudah banyak di toko toko jadi ini harus kita semprotkan tiga hari sekali jadi untuk tambahan nutrisi kita semprotkan tiga hari sekali dan buahnya ini seperti ini ini rata-rata ini hampir dua kilo dan daunnya sudah mulai menguning karena ini sudah menjelang masa tua jadi maksimal melon bisa berumur 65 hari jenis amanda tavi ini ini netnya kurang bagus pecah kalau yang bagus ya seperti ini kalau kita semprot tambahan nutrisi hadilnya seperti ini sangat bagus dan ini besar-besar sehingga bisa masuk ke pasar yang grid A dan ini harganya sangat lumayan kalau besar-besar seperti ini untuk untuk buahnya setelah kita semprot jangan sampai kita pupuk lagi pada fase ini karena ini cukup disemprot saja itu sudah cukup untuk menambah nutrisi pada buah jadi pada fase ini jangan sampai kita pupuk lagi karena bisa rawan pecah ini satu pohon saya buahkan ada yang dua ada yang tiga dan ini kelihatan rata-rata untuk parit pada bedengan harus kita buang untuk airnya jangan sampai tergenang karena fase ini kalau sampai air diparitnya tergenang bisa rawan pada batang atau busuk batang sehingga melon akan membusuk karena batangnya tergenang air seperti ini ini masih bisa menambah besar lagi masih ada umur sekitar satu minggu jadi untuk tambah nutrisi atau pembesaran kita semprotkan saja bisa menggunakan MKP cair ataupun kalinet serta multimusi 99 seperti ini sedulur-sedulurku jadi bertanam melon kita harus maksimal dan hasil hasilnya pun juga akan maksimal intinya perawatan melon ada tiga fase yang pertama ada kesiapan lahan pemumpukan dasar dan perawatan setiap fase-fasenya jadi pupuk dasar yang cukup itu akan menunjang kualitas melon serta pengolahan lahan atau tanah yang bagus serta perawatan dan ketelitian setiap fase-fasenya ini walaupun daunnya sudah agak kuning karena sudah berumur tapi untuk buahnya sudah maksimal dan alhamdulillah ini rata-rata ini semoga ini menjadi inspirasi pada sahabat-sahabatku untuk bertanam melon jangan takut bertanam melon walaupun kita di musim ekstrim pun kita bisa masih bertanam melon intinya perawatan dan ketelitian semoga ini menjadi inspirasi dan semoga bisa bermanfaat jangan lupa saran dan kritiknya semoga petani melon semakin maju dan sukses sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati